Bikin tepung serba guna gorengan manis yang tahan lama Mau tau resep dan cara pembuatannya? Ayo ikuti video aku sampai selesai ya Untuk bahannya yang pertama ada tepung terigu Aku pakai protein sedang Aku pakai 200 gram Atau sekitar 3,5 sendok makan Untuk takarannya sendok makan yang gak terlalu munjung ya Lalu masukkan ke dalam blender Jadi ini aku mau mencampurnya pakai blender Supaya lebih simple aja Lalu tepung beras aku pakai 100 gram Atau sekitar 6,5 sendok makan Takarannya gak terlalu munjung Lalu ada tepung maizena Pakai sekitar 3 sendok makan atau 50 gram Dan gula halus ada 2 sendok makan Ini aku gak takar ada berapa gram Tapi aku pakai yang penting 2 sendok makan Lalu ada kunyit bubuk setengah sendok teh Garam setengah sendok teh Baking powder 1 sendok teh Dan vanilu bubuk setengah sendok teh Masukkan semua bahan ke dalam blender Lalu nyalakan blendernya Jadi aku masukkan ke dalam blender ini Untuk mencampur semua bahannya ini Supaya tercampur lebih rata ya Kalian boleh pakai blender atau pakai chopper Kalau misalnya kalian gak ada blender atau gak ada chopper Kalian boleh aduk pakai tangan Pakai sendok aja juga boleh ya Untuk mengaduknya gak usah terlalu lama Ini aku aduk sekitar 2 sampai 5 menit gitu Atau sekiranya sampai tercampur rata aja Kalau sekiranya sudah tercampur merata Bisa dimatikan aja blender atau choppernya Nah ini dia contoh kalau kalian mau aduk pakai tangan Jadi ngaduknya dengan cara memutar kayak gini ya Supaya benar-benar tercampur merata Dan diaduk yang agak lama ya Supaya benar-benar rata Nah kalau udah sekarang bisa disiapkan wadah yang kering Dan tertutup Disini aku pakai toples Yang sudah aku bersihkan Dan sudah benar-benar kering Lalu masukkan semua tepungnya tadi Yang sudah kita bikin Kalau kalian mau diayak dulu juga boleh Kalau aku gak usah Nah ini bisa ditutup rapat Dan dikasih nama kayak gini Supaya gak keliru Waktu kita mau pakai Tepung serba guna gorengan manis ini Bisa tahan lama Yang penting kalian simpan Di tempat yang kering Bersih dan tertutup Untuk tepung ini bisa kalian pakai Buat gorengan pisang Tape Atau gorengan apapun Yang rasanya manis Nah ini aku mau pakai Buat goreng pisang Ini aku pakai semuanya Karena aku mau pakai Untuk goreng pisang yang agak banyak Sebelum aku pakai Ini aku campur wijen Dan aku aduk pakai air dingin Supaya rasanya lebih gurih Untuk pemakaian air dingin Secukupnya ya Sampai adonannya itu Encer Tapi gak terlalu encer Jadi masih agak kental Pastikan diaduk Sampai benar-benar merata Kayak gini Lalu supaya lebih gurih Tambahkan 1 butir telur Dan 2 sendok makan Minyak goreng Boleh diganti juga Sama margarin yang dicairkan Sekitar 1 sendok makan aja Karena margarinnya gak ada Jadi aku tambahkan Minyak goreng aja Aduk sampai benar-benar Tercampur merata Kayak gini Lalu siapkan pisangnya Untuk pisangnya Disini aku pakai Pisang sobok aja Jadi ini tuh pisang Yang khusus untuk Digoreng Atau dikukus ya Nah ini pisangnya Aku kupas Lalu aku potong Jadi 2 Dan aku Geprek sedikit Kayak gini Supaya jadi lebar Nah kalau sudah Kayak gini Kumpulkan Lalu masukkan ke dalam tepung Tadi yang sudah kita siapkan Untuk pisangnya Kalau kalian gak mau Dicemet Kayak aku gini Kalau mau utuh Juga boleh ya Kalau aku Pengen supaya pisangnya itu Jadi agak lebar gitu Kalau sudah Bisa digoreng Di minyak yang sudah Dipanaskan Ini aku mau goreng 2 kali Yang pertama Aku mau goreng Sebentar aja Jadi kayak setengah matang gitu Goreng gak usah terlalu kering Lalu diangkat Lalu masukkan lagi Pisang yang sudah digoreng ini Ke adonan basah tadi Lalu digoreng lagi Jadi dia itu 2 kali pelapisan gitu ya Supaya pisangnya ini Jadi mengembung Dan dia itu Kayak berongga gitu Di dalamnya Supaya bisa dikasih isian Selai Atau Vla Atau apapun Yang kalian suka Nah ini Aku pakai selai coklat Hasilnya Jadi kopong Dan jadi kayak gini Terima kasih yang sudah menonton